Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. KUU, Desa Cipaat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu yang habis jabatannya digantikan penjabat, PJ, KUU, bertempat di Aula Desa Setempat, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Pada pelaksanaan proses sertijab ini, ikut hadir Forkopimcam Bongas, KUU Lama, penjabat KUU, tokoh masyarakat, tokoh agama, pamong desa setempat, dan elemen masyarakat, berlangsung hikmat. Camat Bongas, Haji Yusrus Madi, mengatakan, proses pelaksanaan sertijab ini berjalan lancar, aman, dan penuh hikmat. Diharapkan penjabat KUU yang baru mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik serta berkembang lagi. Selanjutnya ucapkan terima kasih kepada KUU Lama, di mana dalam kepemimpinannya di Desa Cipaat telah memajukan desa. Yang harap untuk Pak Haji Pak Yoro, kemudian apa yang dia korehkan ini menjadi kenangan, yang bahagia kan untuk masyarakat, dan masyarakat di Desa Cipaat. Untuk Pak Haji Angco, karena ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Kepat, 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 Kepat. Sementara penjabat KUU baru, Haji Aco Sudiarto, mengatakan, acara sertijab ini diisi serah terima dokumen, dengan begitu diharapkan kedepannya roda pemerintahan Desa Cipaat bisa segera dilaksanakan dengan lebih baik. Aco juga merasa bangga bercampur haru, karena support masyarakat begitu besar memberikan dukungan kepada dirinya untuk menjalankan roda pemerintahan Desa Cipaat. Selanjutnya, upaya saat ini dilakukan menjalin komunikasi dengan pamong desa mulai dari tingkat RT dan RW. acara jumpa pisah, dan ada serah terima beberapa dokumen dari KUU yang lawa kepada KUU PJ di Desa Cipaat ini. Dan harapannya pemerintah di Desa Cipaat ini bisa segera dilaksanakan dengan baik. Saya mengapresiasi sekali warga yang dilundang itu memberikan respon yang positif terhadap KUU PJ maupun KUU yang sudah habis masa jabatan. Saya akan melakukan komunikasi dengan perangkat desa Cipaat untuk meninventarisir masalah-masalah yang ada dan juga rencana-rencana yang akan kita realisasikan di tahun 2024 ini. Terima kasih kepada Ibu Bupati Indramayu yang telah memberikan amanah dan kepercayaannya kepada saya untuk menjabat PJ KUU Desa Cipaat. Semoga Ibu Bupati selalu diberikan kesehatan dan tetap berkarya untuk Indramayu. Jadi Pak Kusnadi, 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 Pak Kusnadi. Mengatakan, abis masa jabatan dirinya sebagai KUU tanggal 11 Februari tahun 2024, sesuatu hal yang wajar ketika di penghujung jabatan selesai ada jumpa pisah diharapkan untuk penjabat yang baru bisa membangun desa Cipaat menuju lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih telah menonton